Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat pagi Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi Pada kesempatan kali ini Admin akan berbagi informasi seputar Daftar daerah yang sudah mencetak SK PPPK tahap 2 di seluruh Indonesia Kalau SK-nya sudah dicetak Maka kemungkinan besar pasti segera dibagikan atau diserahkan Simak video berikut tapi jangan lupa Klik dulu ya tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat Dalam mencari berita Dan sekarang lanjut saja Ke informasi berikutnya Sebelum ke daftar daerah yang sudah mencetak SK PPPK di tahap 2 Ini ada informasi yang penting Ini secara umum Update per 15 April 2022 BKN telah menetapkan sejumlah NIP PPPK dan CAPNS untuk seleksi tahap pertama dan seleksi tahap kedua Untuk NIP CAPNS tahun 2021 sejumlah 107.309 Kemudian untuk NIP PPPK guru tahap 1 sebanyak 151.883 Kemudian untuk NIP PPPK guru tahap 2 67.384 Dan terakhir adalah NIP PPPK non guru Ini jumlahnya 11.719 Untuk NIP PPPK non guru Dan sekarang kita lanjut saja ke daftar daerah yang sudah mencetak SK-nya Dan kalau SK-nya sudah dicetak Maka ini menurut admin jangan lama-lama ya Segera saja dibagikan Kita lanjutkan Berikut ini adalah Daptar daerah yang sudah mencetak SK-PPPK tahap 2 Di seluruh wilayah Indonesia Update 15 April 2022 Di sini yang ada adalah nama instansi atau daerah dan jumlah SK yang sudah dicetak Karena ada teman admin ya yang berkomentar Tolong dong di ringkas saja Daerah-daerah di Indonesia Sebenarnya daerah mana saja yang sudah mencetak SK Kalau sudah mencetak SK kan berarti ini sudah jadi SK-nya Tinggal kewenangan daerah masing-masing Kapan membagikannya Langsung saja untuk nomor 1 Ini pemerintah daerah Yogyakarta Ya ini dari daerah Yogyakarta Hingga nomor 13 Pemerintah Kabupaten Jember Silahkan ya untuk di Simak Kemudian Pemerintah Kabupaten Lumajang Hingga Pemerintah Kabupaten Morawali Utara Silahkan untuk dibaca saja ya Kemudian Pemerintah Kota Palu Hingga Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kemudian Pemerintah Provinsi Lampung Hingga Pemerintah Kabupaten Barito Utara Silahkan untuk dibaca Ini nama instansi Ini jumlah SK yang sudah dicetak Kabupaten Kota Waringin Timur Hingga Pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kota Banjarmasin Hingga Pemerintah Kabupaten Puncak Pemerintah Kabupaten Jemberana Hingga Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Dan terakhir Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Hingga Pemerintah Kota Lok Sumawai Ini untuk Lok Sumawai Jumlah SK yang sudah dicetaknya 115 SK Kalau sudah dicetak berarti sudah ada ya Dan ini semoga segera dibagikan nih Sebelum Idul Fitri Kalau dibagikannya sebelum Idul Fitri Kemudian SPMT nya per 1 April Maka kemungkinan besar Ini akan mendapatkan THR Tetapi admin menoakan ya Kalau bisa kepada Pemerintah Semua PPPK Tahap 1, Tahap 2 dan Honorer juga ya Diberikan THR Ya inilah daftar daerah yang sudah mencetak SK Untuk PPPK tahap 2 update Ini per 15 April 2022 Jadi ini sumbernya dari bkn.go.id Sengaja ini admin meringkasnya Karena ada teman admin yang Berkomentar bahwasannya Amin tolong dibuatkan tutorial Nama intansi dan jumlah SK yang sudah dicetak Kalau ada disini itulah Daerah SK PPK tahap 2 nya ini Sudah dicetak Jadi ini adalah daftar daerah yang sudah Mencetak SK PPK tahap 2 Seluruh Indonesia per 15 April 2022 Sumbernya adalah bkn.go.id Kalau ada daerah yang tidak tercover disini Berarti daerah tersebut SK nya masih 0 Pencetakan SK nya Dan pada video berikutnya Admin akan menayangkan lagi daftar daerah Yang sudah mencetak SK PPK untuk tahap 1 Non guru kemudian dan CAP NS Semoga informasi ini bisa bermanfaat Admin menoakan ya PPPK segera mendapatkan SK Dan yang belum mendapatkan formasi Segera mendapatkan formasi Dan yang belum lulus Segera lulus di seleksi PPPK tahap 3 Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!